Sudah lebih dari dua minggu Pratama Arhan pindah dari PSIS Semarang ke Tokyo Verde. Meski demikian dalam Liga J2 League pada Sabtu 9 April 2022 lalu Arhan belum juga dimainkan. Ia bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain Tokyo Verde. Pratama Arhan belum juga mendapat kepercayaan dari pelatih Tokyo Verde untuk merumput di kasta kedua Liga Jepang. Menghadapi situasi seperti ini Pratama Arhan diminta untuk mengambil pelajaran. Hal tersebut diungkapkan oleh CLPSIS Semarang, Yoyok Sukawi. Ia yakin bahwa Pratama Arhan dapat melewati segala tantangan di kompetisi Jepang itu. Gak ada masalah Arhan belum ditampilkan. Justru ini saatnya Pratama Arhan belajar menjadi pemain top supaya bisa segera tembus squad utama. Kata Yoyok Sukawi. Di satu sisi pemain kelahiran Blora Jawa Tengah itu harus mengejar ketertinggalan lebih dulu. Mengingat Pratama Arhan baru bergabung latihan dengan squad Tokyo Verde pada 23 Maret lalu. Standar di Jepang cukup tinggi. Sementara Arhan masih butuh adaptasi dan fisiknya harus digenjot agar sesuai standar Tokyo Verde. Ucap Yoyok Sukawi. Sementara itu Tokyo Verde telah melakoni 9 pertandingan di J2 League dengan hasil 5 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kali kekalahan. Dengan hasil tersebut, tim besutan Takofumi Hori itu untuk sementara menempati posisi kedua dengan perolehan 18 poin. Dan terpaut 4 angka dari Yokohama FC di posisi puncak. Pada pertandingan selanjutnya, Tokyo Verde dijadwalkan akan berjumpa Renova Yamaguchi pada minggu 17 April 2022. Dan kemungkinan besar Pratama Arhan sudah masuk dalam daftar pemain cadangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.